Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Kementerian Agama menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2022 terkait perayaan Natal pada masa pandemi COVID-19 Surat edaran tersebut antara lain mengatur pelaksanaan ibadah Natal secara langsung dapat dihadiri jemaah maksimal 100% dari kapasitas ruangan gereja Kementerian Agama memperbolehkan pelaksanaan ibadah Natal tahun 2022 dapat dilakukan secara langsung dengan kapasitas 100% dari kapasitas ruangan gereja Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan ibadah Natal juga wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi dalam konferensi pers di Jakarta selasa 20 Desember mengatakan apabila jemaah melebihi kapasitas maksimal 100% Kementerian Agama akan merekomendasikan kepada panitia gereja untuk dapat menambah kapasitas ruangan ibadah dengan memanfaatkan ruangan hingga tenda dengan batas maksimal area yang ditempati di dalam kompleks gereja Penambahan kapasitas ruangan ibadah agar memanfaatkan ruang permanen yang berada di dalam kompleks gereja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti sirkulasi udara, durasi peribadatan, dan jarak antarumaknya untuk menjaga sosial distinsing Penambahan kapasitas ruang ibadah dengan menggunakan perlengkapan tambahan atau yang tidak permanen seperti tenda atau bentuk lainnya disesuaikan dengan batas maksimal area yang berada di dalam kompleks gereja Lebih lanjut Ana menjelaskan untuk penambahan kapasitas ruangan ibadah ataupun jumlah jemaah di luar kompleks gereja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian wilayah dan berkoordinasi dengan Satuan Penanganan COVID-19 setempat Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam ketentuan perayaan Natal pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2022 yang mengatur terkait kapasitas maksimal jemaat yang beribadah pembentukan Satgas COVID-19 gereja hingga penerapan aturan protokol kesehatan Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin membuka posko terpadu angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 di terminal penumpang bandar Masih Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Pada musim libur akhir tahun ini, sebanyak 6 unit kapal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin disiapkan untuk mengangkut penumpang menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesiapandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin mendirikan posko terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 di Terminal Penumpang Pandarmasi, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Posko dibuka selama 22 hari sejak 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 dengan melibatkan personel dari Dinas Perhubungan KSL, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pelindo, Kepolisian, Basarnas dan Lanal Banjarmasin. Saat ditemui di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti, Senin 19 Desember, Kepala Pelaksana Harian Posko Terpadu Pelabuhan Banjarmasin, Ishak Luhukai menyampaikan, meskipun mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang, diprediksi pada libur Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi loncakan. Ishak menambahkan, saat ini di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdapat enam kapal yang siap membawa penumpang menuju ke Surabaya selama libur akhir tahun ini. Ada pun yang kapal yang untuk menghandle angkutan Natal dan Tahun Baru ini ada enam buah kapal, yaitu dari dua perusahaan, Ketidarma Lautan dan BLS. Untuk sementara ini, angkutan Natal dan Tahun Baru belum terjadi lonjakan yang signifikan. Karena dari tahun ke tahun kayaknya begitu ya. Selain dengan lebaran, karena lebaran pasti akan banyak. Di sini kayaknya emang andai gitu. Sarnianto, penumpang asal Ponorogo, mengaku kerap menggunakan transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman. Selain tiket yang murah, menurutnya fasilitas dalam kapal juga baik. Gak, gak pasti. Ya, setiap tiga bulan, Bali dua bulan, pulang gitu. Belum tahu ini, ya kemungkinan bertahun barulah. Habis tahun baru ya Pak ya. Ah ya. Harga tiket sekarang masih normal atau Anda kenaikan? Masih, ya. 400. Masih 400 ya Pak ya. Ya. Bagi calon penumpang yang ingin menggunakan kapal laut sebagai transportasi pilihan, sertifikat vaksinasi masih ditetapkan sebagai syarat untuk berlayak. Dari Pajar Masin Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru, Polres Jember Jawa Timur terus menggencarkan operasi senyap guna meringkus jaringan peredaran narkotika yang menjadikan Kabupaten Jember sebagai pasarnya. Hasil dari operasi senyap tersebut, Polres Jember meringkus 8 orang terduga pelaku jaringan pergedaran narkotika di Jawa Timur dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 42 kg. Satuan Reserse Narkoba Polres Jember meringkus 8 orang terduga pelaku jaringan pengedar narkotika di wilayah Jawa Timur. Dalam jumpa pers yang dikelar di Mapolres Jember, Senin 19 Desember, Kapolres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi, Heri Purnomo menerangkan, dari 8 pelaku, 2 orang pengedar diketahui merupakan warga kejamatan Jombang, Kabupaten Jember. Sedangkan 6 orang merupakan warga Kabupaten Lumajang, Sidoarjo, dan beberapa kabupaten lain yang kerap memasok narkotika jenis sabu untuk diedarkan di wilayah Kabupaten Jember. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 42 gram lebih bersama alat isap dan barang bukti lain yang digunakan untuk melakukan transaksi barang haram tersebut. Penindakan terhadap para pelaku jaringan pengedar narkotika menjadi atensi seluruh jajaran Polres Jember, terutama dalam menghadapi momen libur natal dan tahun baru. Ini memang sengaja kita lakukan operasi senyap untuk masalah narkotika ini, terutama menjelang natal dan tahun baru, supaya nanti betul-betul bisa menghilangkan kesempatan, menghilangkan niat, dan memutus jaringan khususnya yang ada di wilayah Jember. Saat ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Jember tengah memburu satu pelaku lain yang merupakan pemasok besar narkotika jenis sabu kepada para tersangka yang telah diamankan. Kedelapan tersangka saat ini menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara maksimal seumur hidup. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Muartakan. Ahli forensik dan mediko-legal Ahd. Firman Syah saat menjadi saksi dalam ahli sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengatakan Brigadir J ditembak sebanyak 5 kali dengan 2 di antaranya menyebabkan kematian seketika. Dua tembakan tersebut mengenai paru-paru sebelah kanan dan di kepala sisi kiri. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena... Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J disebut oleh ahli forensik dan mediko-legal Adi Firman Syah ditembak sebanyak 5 kali. Adi mengatakan saat mengotopsi jenazah Brigadir J, tim forensik menemukan 5 luka tembak masuk. Hal ini diungkapkan Adi saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 19 Desember. Adi merinci luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri. Luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Luka tembak masuk ketiga ada di puncak bahu kanan. Luka tembak masuk keempat ada di dada sisi kanan. Dan luka tembak masuk kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Jaksa penuntut umum kemudian menanyakan soal tembakan mana yang menyebabkan kematian seketika. Adi pun menjawab ada dua tembakan yang menyebabkan Brigadir J tewas di tempat. Di antaranya yakni luka tembak di dada sisi kanan karena tembakan tersebut telah menembus paru kanan sehingga menimbulkan pendarahan di rongga dada. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya. Jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri. Karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak sehingga akan itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Sementara itu kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis mengatakan kasus yang menimpa kliennya bukanlah pembunuhan berencana. Hal itu sesuai dengan kronologis yang diungkap oleh ahli kriminologi Muhammad Mustafa yang dihadirkan di persidangan. Di mana berita acara perkara hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yakni Richard Eliza. Makanya kita sampaikan fakta atau berkas perkara yang lain mengenai Apsipor, mengenai BAP saksi-saksi yang lain sehingga ahli berpendapat bahwa tidak ada perencanaan apabila berkas kronologis seperti itu. Jadi tidak ada unsur perencanaan dalam perkara sesuai dengan kronologis yang kita sampaikan berdasarkan berkas yang ada. Dalam persidangan kali ini ada lima saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kelimanya yakni ahli forensik Farah Primadani Karau, ahli forensik Adi Firmansyah, ahli digital forensik Adi Setia, ahli Inafis Eko Wahyu Bintoro, dan ahli kriminologi Muhammad Mustafa. Dari Jakarta Afra Ogesti, Erlangga Bregas, kantor berita antara muwartakan. KPK mengamankan tiga koper diduga berisi dokumen barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur sebagai tersangka. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kementerian Sosial menggelar peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional Provinsi Bali menjadi tua rumah HKSN 2022 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat Pulau Dewata karena dinilai mampu menjaga modal sosial berupa kekerabatan, tolong menolong dan gotong royong Peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional diperingati setiap tanggal 20 Desember Tahun ini Kementerian Sosial memilih Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan HKSN dengan mengangkat tema Bangkit Bersama Membangun Bangsa Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan masyarakat Indonesia yang berasal dari beragam suku, ras dan agama perlu memiliki sifat kesetia kawanan sosial seperti rela berkorban siap sedia, saling membantu antar sesama Menurut Mensos, beragam bencana yang sering terjadi di Indonesia mengharuskan masyarakat memiliki sifat kesetia kawanan sosial yang tinggi sehingga dapat saling bergotong royong serta meringankan beban saat dilanda musibah Dan dalam keterangan pers usai acara peringatan HKSN di Kabupaten Klungkung, Bali selasa 20 Desember Mensos mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berkontribusi membantu sesama Saat ini memang ada beberapa kelompok seperti Tagana itu yang saat berjalanan dia tampaknya tak pun datang relawan-relawan yang lain itu ada datang tapi kalau itu kita bisa lakukan lebih bersama-sama lagi saya kira di Nusantara ini semua akan menjadi berbira dan saya yakin itu juga akan menjadi berjalanan Kementerian Sosial turut memberikan penghargaan kepada 13 orang yang dinilai memberikan dampak baik bagi di lingkungan sosial Peringatan HKSN kali ini disinergikan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional termasuk UPT Kemensos di sejumlah daerah Dari Kabupaten Klungkung, Bali, Amita Putri, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan Akang Teteh, demikian beja antara hari ini tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Adisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit unduriri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih